Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan subscribe channel yang mantap ini kawan baik disini saya akan menyampaikan informasi terkait Hai kisah sejarah ini ya Hai saya ambil saja dari media online sindonyus.com dengan judul kesaksian penggali sumur maut lubang buaya kelelahan sampai ada yang keracunan Jakarta peristiwa penculikan dan pembunuhan tujuh perwira TNI angkatan darat pada tanggal 30 September 1965 oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI atau yang dikenal dengan sebutan G30 SPKI merupakan tragedi kelam sejarah bangsa Indonesia dalam peristiwa itu tujuh perwira yang merupakan putra terbaik bangsa gugur sebagai kusuma bangsa mereka adalah menteri atau Panglima angkatan darat atau Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi General TNI Ahmad Yani Deputi 2 Menteri atau Panglima angkatan darat bidang administrasi letnan jeneral TNI R Suprapto dan asisten satu menteri Panglima angkatan darat bidang intelijen legend legend TNI S Parman selain itu deputi tiga menteri Panglima angkatan darat bidang perencanaan dan pembinaan legend TNI MT Haryono asisten empat menteri Panglima angkatan darat bidang logistik majen TNI DI Panjaitan kemudian Inspektur Kehakiman atau Auditor jeneral angkatan darat majen TNI Sutoyo Siswo Miharjo dan perwira muda letnan satu korpseni Pierre andreas tendean ajudan jeneral TNI AH Nasution yang berhasil lolos dalam upaya penculikan tersebut Hai jenasa ketujuh perwira yang kemudian disebut sebagai pahlawan Repolisi ini ditemukan dalam sebuah sumur tua di kawasan Lubang Buaya Jakarta Timur oleh resimem para komando angkatan darat atau RPKAD saat ini bernama Kopassus dibawah pimpinan letnan dua sintom Panjaitan Hai tong disitulah daerah latihan pemuda rakyat BTI Gerwani dan ormas PKI lainnya disitu kamu periksa semua karena di tempat itulah mereka disiksa kalau mereka dibunuh juga di sekitar tempat itulah adanya Perintah Komandang Kompi Tanjung Batalion 2 RPKAD Letnan 1 Faisal Tanjung kepada Komandang Peloton 1A Kompi Tanjung Letnan 2 sintom Panjaitan dalam buku geografinya sintom Panjaitan perjalanan seorang prajurit para komando sintom kemudian memerintahkan anggotanya yang menyisir dengan teliti setiap jengkal tanah di desa Lubang Buaya untuk mencari keberadaan para jeneral dan perwira pertama angkatan darat yang hilang diculik dan dibunuh oleh pasukan Pasopati dari Cakrabirawa atas perintah Komandan Batalion 1 Kawal Kehormatan Cakrabirawa Kolonel Untum pada Kamis 30 September malam hingga Jumat 1 Oktober 1965 operasi pencarian di desa Lubang Buaya ini dilakukan berdasarkan kesaksian agen polisi tingkat 2 Sukitman yang sempat diculik saat berpatroli di dekat rumah DI Panjaitan di Kebayoran Baru Jakarta Selatan namun Sukitman berhasil kabur dan melapor ke markas Komando RPKAD di Cijantung Jakarta Timur tidak mudah bagi RPKAD menemukan lokasi penyiksaan dan pembunuhan para jeneral mengingat lokasi desa Lubang Buaya yang sangat luas beberapa kali mereka menemukan gundukan tanah yang dicurigai sebagai tempat penimbunan namun ternyata gagal hingga akhirnya salah seorang warga desa yang ikut dalam operasi pencarian tersebut menunjukkan sebuah tempat di bawah pohon tempat itu semula adalah sebuah sumur namun telah ditimbun dan disamarkan jangan-jangan para korbang yang dicari dicuburkan di sumur itu Gumam Sintong Sintong kemudian memerintahkan anggota pelot anggotanya peloton satu untuk menggali pada kedalaman 2 meter ditemukan daun-daunan yang masih segar batan pohon pisang dan potongan kain berwarna merah hijau dan kuning mirip yang biasa digunakan sebagai tanda pasukan Batalion Infantri 454 Banten Redes dari Jawa Tengah dan Batalion Infantri 530 Redes dari Jawa Timur saat penggalian mencapai kedalaman 8 meter bau busuk menyengat dari dalam sumur mulai tercium namun demikian penggalian tetap terus dilakukan ketika proses penggalian berlangsung tiba-tiba salah seorang penggali berteriak minta ditarik ke atas karena sudah tidak tahan mencium bau menyengat seorang anggota peloton satu yang kemudian masuk ke dalam sumur untuk melanjutkan penggalian dikejutkan dengan penemuan kaki yang mencuat ke atas jenazah para jeneral dan perwira angkatan darat pun akhirnya ditemukan sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat temuan itu kemudian dilaporkan kepada Letnan Satu Faisal Tanjun dan diteruskan ke Pangkostrat Majen TNI Suharto Sintong kemudian memanggil anggota RPKAD Kopral Anang yang pernah mendapatkan pendidikan selam di Kopaska TNI Angkatan Laut untuk membantu pengangkatan jenazah namun sayangnya peralatan selam RPKAD berada di Cilacap, Jawa Tengah Sintong melalui Kapten CCHIR Sukendar dari Kostrat kemudian minta bantuan kepada KKO Angkatan Laut sekitar pukul 04.30 dini hari Komandan kompi para ampibi Kapten KKO Angkatan Laut Inanto bersama delapan penyelam dan dua dokter bernama dokter Gigi Sumarno dan dokter Ho Chioling tiba di daerah Lubang Buaya Namun baru sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat mereka diperbolehkan masuk ke Lubang Buaya Ada tiga pilihan untuk mengangkat jenazah dari sumur Lubang Buaya yaitu Mengangkat secara langsung Mengangkat secara langsung namun hal itu tidak bisa dilakukan mengingat sumur dengan kedalaman 12 meter ini hanya memiliki lebar 75 cm Kedua Menggali untuk memperolebar sumur Cara ini juga sulit dilakukan dan memakan waktu cukup lama Ketiga Menggunakan tali dengan mengikatnya pada jenazah Dari ketiga cara itu dokter RSPAD menyetujui mengangkat seluruh jenazah dengan menggunakan tali Proses pengangkatan pun dimulai Sekitar pukul 12.05 Koperal Anang masuk ke dalam sumur rumah itu dan mengikatkan tali Saat diangkat ternyata jenazah tersebut adalah Lieutenant 1 Corp Sini Pierre Andrias Tendian Ajudan General TNI AHA Nasution Selanjutnya pada pukul 12.15 waktu Indonesia Barat Sermaka K.O. Suparimin turun ke dalam sumur untuk mengikatkan tali pada salah satu jenazah Namun pengangkatan mengalami kendala karena terjepit jenazah lainnya Selanjutnya pada pukul 12.30 Para kos satu K.K.O. Subiekti juga turun untuk mengikatkan tali kepada salah satu jenazah Ikatan itu berhasil mengangkat dua jenazah sekaligus yakni Maizenteni Esparman dan Maizenteni Suprapto Satu persatu jenazah di dalam sumur maut diangkat Namun untuk memastikan seluruh jenazah sudah diangkat maka salah seorang harus turun lagi ke sumur Tapi semua penyelam baik dari K.K.O. Teknik Angkatan Laut maupun RPKAD sudah kelelahan Bahkan salah seorang prajurit pilihan yang telah berhasil mengangkat jenazah keracunan bau yang menyengat di dalam sumur Dia muntah-muntah dan terkapar tulis Sinton di buku tersebut Melihat situasi tersebut Kemandang Kompi Intai para Ampibi Kapten Winanto memutuskan untuk turun masuk ke dasar sumur Ternyata di dalamnya masih terdapat satu jenazah lagi yakni Brigjen TNI DI Panjaitan Masker gas anti-huruhara itu tidak mampu menambau dari ketujuh jenazah Jadi dari jarak sekitar 100 meter itu baunya terasa terasa waktu kita masuk Kata anggota K.K.O. Pelda Purnayorawan Efer Julius Venkandau yang ikut dalam pengangkatan jenazah pahlawan revolusi dalam kanal Youtube MTA TV Di situ saya melihat kekejaman manusia sangat luar biasa Jadi saya melihat jenazah mereka kalau bahasa Jawanya ngenes perawakan mereka dan keadaan mereka kotor semua itu kotornya kotor darah karena sumurnya sudah kering tidak ada air kenangnya Demikian sadaraku informasi terkait masalah peristiwa di luar buaya piralkan kawan agar peristiwa ini banyak yang tahu bom piralkan kawan semoga hal yang seperti ini tidak terjadi lagi di masa kini dan di masa datang tetap jaya tetap merdeka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati